selamat siap semuanya di belakang saya ada warung makan jengrani itu tulisannya tapi warungnya ada di depan sana nah saya mau kasih tau disini tuh ada sambal kita langsung aja makan di dalam yuk seperti itu biasa warung makan jengrani mau lihat orangnya ini adalah jengrani dimana dia sukanya itu ibu guru kasih menu-menu yang bisa dibilang jarak di Kota Patri memang satu-satunya yang dibilang janja dan satu-satunya di Kota Patri janja itu banyak orang yang gak tau sih itu memang kita akan langsung santau bersama jengrani oke pemirsa saatnya makan siang ini temannya agak sepi karena memang barusan tadi tuh pada pulang tadi tuh emang saya sengaja kesini tuh apa pas sepi gini biar lalu wasap untuk memakan yang ada disini ini juga ada bawang yang di wak-wak gitu ya ini gak tau ini menu ala apa tapi belum coba siapa tau emang bener-bener beda banget gitu ya senangannya Mbak Rani terus ini janja tadi ya janja itu kayak gini nih lihat ya ikannya kecil-kecil tapi ini emang mewah banget bisa dibilang seperti itu karena susah banget nyari ikan seperti ini hampir kayak ewa ucang gitu loh oke saya akan mencoba makanan yang ada disini ini juga ada sayur bening tak ulup gitu ya rasa kunci biasa enak banget ini langsung tak teplek kayak disini dan bismillahirrahmanirrahim es jeruk nah langsung dinyanokan disini aja pemirsa oke ini godong kemangi kesukaan saya karena saya saya apa ya bau kecut gitu betul sekali tau ini sambalnya ini beda banget ini sambel cengen miju yang kecil-kecil itu ya rawit yang kecil-kecil yang pedasnya minta ampun bismillahirrahmanirrahim hmm yakin sambelnya ini yakin lah sumpah bos nah sekejap ini segurnya entah pasong rambu lo apa hmm ini waino karena saya tukar rata-rata asin gitu mas kandung hidah saya pemirsa dan panas-panas gimana gitu pemirsa ini kurang besar ini saya kasih lagi biar besar tuh kok mau lagi oh iya oh iya iya sih oke lu sekali pemirsa pengen coba jangan lupa ini ini alamat alamat alamatnya mengisar kini gue wogah mengucap aku aja ngisar kini pemirsa hmm gila oke 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 kita akan coba belut belut sambilnya waduh mbak ya ini belut yang udah di wak-wak jadi jepe ini saya akan mencoba belut mbak Rani mbak Rani tuh dulu katanya tuh sukanya nyari belut di Kali gitu ya atau di sungai ini di apa sawah gitu ya iya mbak ya iya kan tesan sukanya jualan belut kalau waktu kecil aku sukanya itu memang ikut bapak ke sawah itu untuk mencari belut pemirsa oh belut saya bisa dengar ini kenapa mbak Komirsa kasih bawang katingan ini ya iya ini kan memang lagi musim corona ya kita mengambilkan sesuatu yang baru jadi ini bisa juga untuk oven anti corona hmm rasanya manis gak manis enak banget di serius gondek gondek tepanggisan ya nambah-nambah ya jatahnya memang 3 porsi kalau pesi ini 1, 2, 3 ngasil gondek oke saya akan menghentekkan ini pemirsa dan menguok-uok ini sampai hentek ini saya suka yang namanya kemangi kemangi itu kemangi kan penggaman bau badan mungkin kamu itu ya ngerasa memang bau badan betul sekali mbak Yu kau tahu sih badan saya itu bau 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 apa ya bau amis gitu oke ya saya ini tahu ya paja nanti ya gimana namanya ke bawah oke tahu aku begini aja pemirsa biar merata semuanya bisa makannya judul ini makannya gak dapet intrinya boros makannya susah nyari intrinya karena makannya boros gak suka mbak tapi sekali mana aku akib ya kan penasaran dengan warung makan jengrani bisa datang langsung di alamat bawah ini dan anda akan mendapatkan belut dan juga janjian yang nih pemirsa tawarai makan enak ini hmm bye 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 Terima kasih telah menonton!